Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Menurut pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio Bahwa Martinez hanya tinggal selangkah lagi Untuk menyelesaikan transfernya ke Beniamata Seperti yang dijelaskan Di Marzio Peman asal Spanyol itu akan menjalani tes medis dengan Inter pada akhir pekan ini Jika semuanya berjalan lancar Maka juara bertahan Italia itu akan secara resmi Memperkenalkan Martinez sebagai penjaga gawang baru mereka pada hari Senin Mantan penjaga gawang RB Leipzig ini awalnya akan menjadi cadangan bagian Somer Mengingat usia Martinez masih muda dan punya potensi yang besar Dia kemudian bakal mengambil alih peran Somer sebagai keeper utama klub pada musim-musim berikutnya Mantan striker Empoli dan Middlesbrough Massimo Makaron menilai bahwa Piotr Zielinski akan sempurna dengan skema permainan Inter asuhan Simone Inzaghi Makaron pernah menjadi rekan setim Zielinski selama dua tahun Dia memuji kualitas teknis dan keserbangunaan pemain internasional Polandia itu Dalam sesi wawancara seperti yang dilansir AFC Inter News Zielinski segera resmi diumumkan menjadi gelandang baru Inter di musim panas 2024 ini Dengan status bebas transfer dari Napoli Zielinski akan bergabung dengan kem pelatihan pramusim Inter Milan pada tanggal 16 atau 17 Juli mendatang Pemain berusia 30 tahun ini akan membawa banyak pengalaman ke skuad Inter Musim depan, dia akan bermain untuk Inter Nerazzurri tidak diragukan lagi adalah salah satu tim terbaik di Eropa Cara bermain Inter sempurna untuknya Pelatih timnas Turki Vincenzo Montela menilai bahwa gelandang Inter Milan haken Kalhanoglu adalah pesepak bola yang lengkap Hal ini disampaikannya usai kemenangan Turki di fase grup Euro 2024 atas Ceko Seperti yang dilansir AFC Inter 9 Seperti yang dilansir AFC Inter News Mantan pelatih AC Milan dan Fiorentina itu melontarkan pujian kepada kapten timnya Kalhanoglu Kalhanoglu tentu menjadi pemain kunci bagi Inter Gelandang berusia 30 tahun ini menjadi semakin penting bagi Nerazzurri seiring berjalannya waktu Dia bahkan didapatkan sebagai gelandang terbaik seri A musim lalu 2023-2024 Berkat kontribusinya membantu Inter memenangkan Skudeto Hal ini memicu minat transfer terutama dari Bain Munchen Yang telah menawarkan Kalhanoglu kontrak berdurasi 4 tahun Namun Kalhanoglu secara terbuka menolak tawaran Bavarians Dia menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter pada musim panas 2024 ini Dan Kalhanoglu tentu saja bukan sekedar pemain kunci bagi klubnya Bantan gelandang AC Milan dan Barley Verkusen ini juga merupakan kapten tim internasional Turki Kalhanoglu telah menunjukkan selama fase grup Euro Jika dirinya sangat penting bagi negaranya Dan momen puncaknya adalah gol yang ia cetak dalam kemenangan 2-1 Turki atas Ceko pada laga terakhir grup Hal ini memastikan Turki lolos ke babak 16 besar Hakan pemain yang sangat bertalenta Yang membutuhkan waktu untuk mengembangkan permainannya Ujar Montella Dia pemain yang lengkap Dia mencetak gol brilian Kata sang pelatih Tentang gol Kalhanoglu melawan Ceko Hanya ada sedikit pemain di dunia yang memiliki kemampuan syuting seperti yang dia lakukan Setelah penanda tanganan Joseph Martinez Inter tidak lagi tertarik untuk merekrut Bento Krebsky dari Atletico Paranens Sumber dari Brazil Global Sport mengatakan Bahwa Inter telah mengajukan tawaran resmi kepada klub sang keeper Dengan tawaran tertinggi adalah 15 juta euro Angka maksimal yang sama yang dibayarkan ke Genoa untuk Martinez Namun tawaran tersebut ditolak Atletico karena dianggap terlalu rendah Oleh karena itu Inter mengalihkan fokus mereka Meski klub asal Brazil itu masih memberikan prioritas Inter untuk merekrut sang keeper Faktanya adalah Sudah ada kesepakatan verbal sejak musim lalu Bahwa kedua tim mencapai kesepakatan di angka 10 hingga 12 juta euro Namun semenjak banyak rumor yang mengaitkan Bento dengan klub top Eropa Semenjak penampilannya bersama tim nasional Brazil Atletico pun menaikkan permintaan menjadi tidak kurang dari 20 juta euro Albert Gutmundson tetap menjadi peman yang masuk dalam daftar keinginan Inter Nerazzurri sangat menyukai striker Genoa dari Islandia tersebut Dan Simone Inzaghi telah menyatakan persetujuannya untuk operasi ini Sebuah ketertarikan yang konkret seperti yang ditegaskan kembali oleh Alfredo Pedulla Albert Gutmundson tetap menjadi target yang sangat konkret bagi Inter Memang benar bahwa Genoa kembali menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjualnya Namun juga benar bahwa keputusan untuk tidak memberikannya pada bulan Januari lalu Terlepas dari tawaran dari Fiorentina yang menyeratkan keinginan untuk menundanya hingga musim panas ini Gutmundson telah dikaitkan dengan Juventus Namun hingga saat ini kami belum memiliki konfirmasi konkret bahwa ia telah dikaitkan dengan Napoli Namun dalam hal yang sama, belum ada dorongan yang mengatakan bahwa Nerazzurri telah meninggalkan ide ini Orang yang sama juga menyampaikan bahwa kesepakatan antara Inter dan Genoa bisa tercapai pada angka sekitar 25 juta euro ditambah bonus Meski banyak media menyebutkan, Igrifon akan meminta 30 hingga 35 juta euro Terlebih, Januari lalu mereka menolak tawaran 20 juta euro dari Fiorentina Berdasarkan apa yang dipelajari FC Inter News, Samu Omaradion, striker milik Atletico Madrid Yang dipinjamkan ke Alaves tahun ini, ditawari ke Inter minggu ini oleh perantara ternama Tanggapan dari mana zaman Inter terhadap kemungkinan perekrutan pemain Spanyol ini setidaknya untuk saat ini bersifat negatif Mengingat bahwa departemen yang akan diisi sang pemain sudah dianggap penuh Selain itu, pemain Spanyol kelahiran 2004 juga akan menelan biaya sekitar 30 hingga 35 juta euro Angka yang sama diminta Genoa untuk pemain Islandia yang menjadi target utama Inter Alessandro Bastoni mengalami demam kemarin, jadi dia melakukan pemenasan secara terpisah dari anggota tim lainnya Bergabung dengan rekan satu timnya untuk sisa sesi latihan Sementara Federico Di Marco berlatih secara terpisah Pada konferensi pers terakhir sebelum pertandingan 16 besar Euro 2024 Pelatih kepala tim nasional Italia Luciano Spalletti mengonfirmasi Bahwa Di Marco tidak akan memperkuat tim saat berhadapan dengan Swiss Sementara itu, status Bastoni masih diragukan Kondisinya sangat bergantung pada situasi demam yang ia derita Seri A 2024-2025 akan segera dimulai Seperti yang dilaporkan oleh FC Inter 1908 Pengundian kalendar musim depan akan diadakan di Roma pada hari Kamis 4 Juli 2024 Waktunya seperti yang disampaikan oleh Sportface Ditetapkan pukul 12.00 siang waktu Italia Atau 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Ketidaksimetrisan antara putaran pertama dan kedua akan dikonfirmasi Inter akan memainkan laga perdana di tandang dan laga terakhir di kandang